Karakteristik daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia Video ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya yaitu membahas tentang makna persatuan dan kesatuan serta makna sejarah berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia Sebelum sampai ke materi ini, silahkan kalian simak dulu video sebelumnya ya Karakteristik daerah tempat tinggal dalam perjuangan berdirinya dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia Keberadaan provinsi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah Indonesia Sebelum proklamasi kemerdekaan, setiap daerah cenderung mengembangkan sifat-sifat kedaerahannya termasuk dalam mengusir penjajah sehingga mudah dipatahkan oleh penjajah Peristiwa kebangkitan nasional pada 20 Mei 1908 dan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 menumbuhkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia Semangat kemerdekaan terus menggelora hingga mencapai puncaknya pada 17 Agustus 1945 Pada saat kemerdekaan dikumandangkan, NKRI memiliki wilayah seluruh bekas jajahan Belanda atau disebut Hindia Belanda Baru setelah tanggal 18 Agustus 1945 saat PPKI mengesahkan UUD 1945 Indonesia memiliki dasar yang kuat bahwa NKRI terbentuk dari beberapa provinsi dan kabupaten kota Daerah pembentuk NKRI pada awal kemerdekaan 1945 Yang pertama, Sumatera dengan Gubernur Mr. Tengku Muhammad Hasan Yang kedua, Jawa Barat Yang ketiga, Jawa Tengah Yang keempat, Jawa Timur Yang kelima, Sunda Kecil Yang keenam, Maluku Yang ketujuh, Sulawesi Dan yang kedelapan, Kalimantan NKRI berdasarkan UUD Republik Indonesia Serikat 1949 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat disebutkan bahwa Republik Indonesia Serikat adalah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi Di dalam negara federasi tersebut ditetapkan bahwa RIS meliputi negara-negara bagian yaitu Negara-negara bagian yang pertama, negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, negara Pasundan termasuk Distrik Federal Jakarta, negara Jawa Timur, negara Madura, negara Sumatera Selatan, dan negara Sumatera Timur Satuan kenegaraan yang tegak sendiri yaitu Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Dayak Banjar, Dayak Besar, Kalimantan Tenggara, dan Kalimantan Timur Daerah Indonesia selebihnya yang bukan daerah bagian misalnya kerisidenan Irian Barat NKRI berdasarkan UUDS 1950 Adanya semangat yang tinggi untuk bersatu, keinginan menjadi negara kesatuan tetap ada di antara negara bagian yang tergabung dalam RIS Oleh karena itu, pada tanggal 8 Maret 1950, pemerintah federal mengeluarkan Undang-Undang Darurat No.11 tahun 1950 Tentang tata cara perubahan susunan kenegaraan bagi wilayah negara Republik Indonesia Serikat Menanggapi hal tersebut, negara-negara bagian dalam RIS segera menggabungkan diri Dari 16 negara bagian, pada awal berdirinya RIS, saat itu tinggal negara bagian yaitu Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur Ketiga negara bagian tersebut, tepatnya tanggal 19 Mei 1950, mencapai kesepakatan untuk menggabungkan diri yang dituangkan dalam piagam persetujuan Dalam piagam persetujuan tersebut, akan segera dibentuk negara kesatuan seperti diamanatkan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 Saat ini di Indonesia sudah terdapat 34 provinsi NKRI merupakan sebuah negara besar dengan jumlah penduduk lebih dari 240 juta jiwa Penduduk Indonesia beranekar agam, dalam hal suku, agama, bahasa, adat istiadat, dan golongan politik Luas wilayah dan jumlah penduduk merupakan potensi yang sangat besar bagi bangsa Indonesia untuk terus maju dan berdiri sejajar dengan negara lain Nah, setiap daerah memiliki sejarah dan peran yang strategis dalam membentuk dan mempertahankan keutuhan NKRI Nah, sekarang tugas kalian adalah bagaimanakah karakteristik daerah kalian sendiri? Kalian berasal dari wilayah mana? Kemudian, seperti apa karakteristik daerah tempat tinggalmu? Silahkan kalian tuliskan jawaban kalian di kolom komentar ya Demikian penjelasan materi kali ini Saya Fitriani Terima kasih Terima kasih Terima kasih